Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua di pagi hari ini saya kedatangan motor with FI kayaknya ini nggak hidup di sini ada kode 1 2 3 4 5 6 7 ya ada kode 7 ya berarti ECT atau EOT atau EOT kita coba hidupin dulu ya shutter-nya pakai kiri ya tapi sel aja hidup Oh jadi motor ini bisa langsam ya cuman nggak mau digas nah begitu ya kendalanya kalau EOT ya sebelah sini kayaknya kita lihat dulu sensornya kabelnya kayaknya udah disambung-sambung Hai apa ini nggak nyambung ini bisa dihidupin Oh nggak bisa kita betulkan dulu ya ininya nih kodenya dulu Hai jurangkali ini di kabelnya kita coba penggadil aja selamat menikmati Oh sensornya juga udah rusak ini kelihatan udah upload coba dulu oh kabelnya kayaknya gak nyambung ntar saya sambungin dulu ya kita coba sambungin aja disininya dulu ya kalau ntar udah betul ini kendalanya tinggal kita solder aja ini udah nyambung baterai dulu kabelnya selamat menikmati selamat menikmati ini coba dulu ya terus kita cek kodenya tuh kan udah hilang berarti ini bener udah agak mendingan temen-temen berarti itu ya bener gak nyambung tinggal di reset aja kemungkinan ada masih ada data ya yang tersimpan betulin dulu apa reset dulu ya ya mending dibetulin dulu terus di reset selamat menikmati 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 ini motor sudah hidup cuman masih ada block kita series dulu coba erset di AC nya dulu euh ada should bisa disini udah-mudahan sudah enak ya kebetulan ini saya punya main website yang pakai kontal Pak lebih seperti kelas ini risetnya tuh 123 cabut 123 pasang nah sebetulnya terus kita riset ke ECT nya tidak berhasil risetnya sepas ini nih ECT nya disini kita cabut dulu kelihatan nggak ya kita masukin kontak 123 cabut nah berhasil mati yang kontak terus ini aja ya dari nakitnya masih ada ya masih ada terus kita coba riset modenya karena masih ada bersebab coba coba dimana satu ya ok Ini teman-teman Saya lagi ngetes motor ini Kayaknya gak sembuh Ya Dibentak juga gak Tuh Gak berebet lagi ya Jadi kesimpulannya motor ini Tadi cuman soket Kabel soket EOT nya ya Seket EOT Terus di reset Terus pusingnya diganti Jadi Video kali ini Saya rasa cukup Mudah-mudahan berpampangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh